Masih belum bisa motret panning? Yuk tonton terus video ini sampai habis saya akan jelaskan tutorial, tips dan triknya cara memotret panning Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Bode, welcome to BodeLisus Channel di video kali ini saya akan menjelaskan lagi tutorial, tips dan triknya cara memotret panning dengan hasil yang maksimal namun kali ini saya membuat video panning kembali kali ini saya lebih menekankan kesalahan-kesalahan apa aja yang terjadi ketika motret panning sehingga hasil foto panning kita kurang maksimal yang saya maksud disini kurang maksimal tentunya disini adalah ya kualitas foto panningnya itu sendiri ya baik itu dari eksposurnya dan juga yang utama adalah hasil panningnya yang gak terlalu fokus terhadap subjek utamanya sebelum saya menjelaskan kesalahan-kesalahan dalam memotret panning perlu saya ingatkan bahwa memotret panning itu adalah memotret satu subjek bergerak dengan tujuan membekukan subjek tersebut dengan memberikan background blur di belakangnya sehingga memberi kesan bahwa subjek utama itu bergerak dengan sangat cepat dan kesalahan pertama itu yang dilakukan oleh teman-teman yang baru belajar bahwa untuk mendapatkan background blur dalam foto panning itu kita harus menggunakan aperture yang besar sehingga dengan menggunakan aperture yang besar seperti misalnya 2,8 banyak yang menganggap bahwa background blurnya akan semakin halus dimana hal tersebut menurut saya dengan menggunakan aperture besar itu tidak ada hubungannya dengan background blur yang dihasilkan ketika kita motret panning dimana dalam memotret panning itu background blur yang didapat di belakang subjek utama itu dihasilkan dari gerakan panning kamera jadi kamera mengikuti subjek utama follow the subject dan kesalahan berikutnya dalam motret panning yaitu gerakan panning yang tidak maksimal kebanyakan dari teman-teman yang baru belajar motret panning itu sering lebih banyak fotonya panningnya yang gagal gitu loh ketimbang yang bagusnya dan kesalahan yang banyak terjadi itu dari gerakan panningnya sendiri jadi waktu kita sudah nentuin subjek yang akan kita panning waktu kita panning dan klik nah pas di klik ini banyak yang berhenti jadi langsung melihat hasilnya jadi tidak ada gerakan mengikuti panningnya sampai subjek menghilang dari pandangan kita dimana panning sendiri itu artinya adalah mengikuti jadi kamera kita, mata kita mengikuti subjek utama sampai menghilang dari pandangan kita kemudian yang berikutnya adalah penggunaan tripod disini saya tidak bilang bahwa menggunakan tripod itu salah tapi menurut saya pribadi untuk panning itu lebih baik kita tidak menggunakan tripod untuk hasil yang lebih maksimal dan ini juga tergantung dari teman-teman sendiri kalau memang lebih nyaman pakai tripod ya silakan tapi kalau saya pribadi saya menyarankan untuk lebih maksimalnya tidak memakai tripod dan andai pun mungkin teman-teman juga ada yang merasa ah gila berat banget gitu kalau handheld gitu nah menurut saya kalau saran saya itu gunakan monopod karena monopod jauh lebih fleksibel ya ketimbang kita menggunakan tripod dan apalagi kalau kita sekarang kan kebanyakan kamera mungkin teman-teman sudah pakai mirrorless dan kamera DSLR pun juga menurut saya juga masih terbilang cukup ringan ya dengan lensa-lensa misalnya lensa kit 1855 atau mungkin lensa tele 70-300 bahkan lensa 70-200 pun juga menurut saya itu masih cukup apa ya cukup ringan kalau kita gunakan untuk motret panning secara handheld tanpa tripod oke sekarang saya akan jelasin bagaimana cara kita untuk motret panning dengan hasil yang maksimal berikut settingannya cie untuk settingan motret panning mode pemotretan yang saya pakai adalah shutter speed priority atau mode S atau kalau di kamera Canon itu TV atau time value untuk motret panning itu kita menggunakan shutter speed lambat atau slow speed yaitu dimulai dari 1 detik sampai 1 per 30 detik tapi tentunya untuk motret panning kita nggak perlu sampai serendah 1 detik kalau saya disini maksimal itu paling rendah itu adalah 1 per 15 detik sampai 1 per 30 detik oh lambat banget 1 per 15 sampai 1 per 30 detik bukannya 1 per 60 detik juga udah bisa ya betul bisa 1 per 60 detik nah disini bedanya adalah jadi semakin lambat shutter speed yang kita pakai itu akan berpengaruh dengan background blur yang kita dapatkan jadi semakin lambat itu akan semakin halus background blur nya tentunya ya di atas 1 per 30 detik pun juga bisa saya juga motret juga biasanya awalnya itu pasti saya pakai maksimal itu 1 per 60 detik terus kemudian saya turunkan setelah 1 per 60 terus ke 1 per 50 detik 1 per 40 dan terus sampai 1 per 15 dan untuk aperture nya karena kita menggunakan shutter speed priority atau mode S maka kita nggak perlu pusing lagi karena untuk aperture nya itu akan ditentukan secara otomatis oleh kamera jadi akan menyesuaikan dengan shutter speed yang kita tentukan dan untuk ISO nya kita gunakan ISO rendah yaitu ISO 100 maka dari itu untuk apa kita menggunakan shutter speed priority disini kita hanya tugas kita hanya nentuin shutter speed dan juga ISO satu tips penting dari saya terutama kalau kita motret panning nya itu di outdoor dalam kondisi matahari yang panas banget ya untuk dan juga untuk menghindari hasil foto yang overexposed kita gunakan filter ND neutral density filter kemudian untuk teknik motret panning nya jadi setelah kita kita selesai dengan settingan kita kita udah set ke shutter speed priority atau mode S terus kemudian shutter speed kita pilih dari 1 per 15 sampai 1 per 60 detik terus kemudian ISO nya kita pakai ISO 100 nah kemudian teknik memotret nya itu sendiri untuk motret panning yang saya lakukan prinsip yang saya pakai yaitu arah jarum jam jadi arah jarum jam 10 kemudian arah jam 12 kemudian arah jam 2 jadi ketika kita mau motret subjek kita jadi kita tentuin target nya dulu gitu loh kita udah dapet target nya ketika target mulai datang yang itu dari arah jam 10 saya udah mulai mengikuti panning terus kemudian ketika pas di posisi tengah di sini di posisi jam 12 saya langsung klik dan ini jangan stop waktu klik ini kemudian kamera saya tetap mengikuti panning sampai hilang dari pandangan kita dan saran saya untuk motret panning kalau bisa sih cari subjeknya cari targetnya itu yang menarik jangan yang apa yang kayak mobil gitu yang terlalu besar gitu kurang kurang fotogenik menurut saya gitu ya karena ya terlalu besar gitu kalau saya lebih senang motret tuh kayak motor gitu apalagi kalau misalnya kita dapet motor yang apa ya penumpangnya tuh lucu-lucu gitu rame gitu misalnya bawa balon gitu atau misalnya bawa barang dagangan itu akan lebih menarik menurut saya dan selain settingan kamera kita seperti shutter speed aperture dan juga ISO dan jangan lupa untuk mode autofocusnya saran saya untuk kita motret panning itu apa di persempit aja area fokusnya kalau saya selalu area fokusnya itu saya pilih yang ada di tengah jadi diperkecil jadi seperti kita apa ya kita seperti kayak mau menembak target jadi selalu posisi target kita subjek utama kita itu ada di tengah-tengah sesuai dengan titik fokus kita jadi panning sampai habis seperti itu selamat menikmati 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 selamat menikmati